Sagu adalah tepung atau olahan yang diperoleh dari pemprosesan teras batang rumbia atau pohon sagu. Sebelum mengenal nasi, masyarakat Nusantara menjadikan sagu sebagai makanan pokok. Namun, kini sagu menjadi makanan pokok rata-rata hanya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah Indonesia Timur, seperti Papua, NTT, Maluku, dan Sulawesi. Umumnya pohon ini tumbuh di tepi sungai atau rawa. Di Papua dan Maluku, sagu biasanya diolah menjadi papedah. Namun berbeda dengan Sulawesi Selatan, bubur sagu yang bertekstur kenyal ini dinamakan kapurung. Tak hanya menjadi bubur, Sagu pun biasanya juga diolah menjadi sagu bakar yang bisa dinikmati bersama dengan teh atau kopi. Kandungan karbohidrat yang tinggi namun rendah gula dan lemak menjadikan sagu sebagai makanan yang menyehatkan. Bukan hanya masyarakat lokal saja yang sering menikmati olahan sagu, tapi banyak guru-guru pedalaman mulai tak asing dengan makanan satu ini. Bahkan guru-guru pedalaman sering mengikuti proses pembuatan tepung sagu yang dibuat oleh masyarakat lokal. Sampai teras dia punya air, Sampai air habis, Terus, Tindakan ke belakang. Terima kasih telah menonton! Orang tua pun ingin agar guru-guru bisa merasakan makanan khas Papua, Seperti sagu bakar. Ayo sagu untuk bakar di porno, Untuk makan di siang hari ini, Bagi cucu-cucu termasuk ibu. Menikmati hidangan sederhana dan unik terkadang membuat rasa kekeluargaan itu pun semakin terasa. Banyak guru pedalaman merasa nyaman bisa tinggal di pedalaman karena mereka seperti berada di kampung sendiri. Merupakan hal yang paling penting bagi seorang guru yang tinggal di pedalaman yaitu rasa nyaman dan aman. Karena banyak guru yang tidak mau menetap di pedalaman karena kurang merasa nyaman dan aman. Namun kerinduan masyarakat akan hadirnya seorang guru, Mampu membuat guru-guru pedalaman tangan pengharapan begitu dinantikan, Disayang, Dihargai, Dan dihormati. Mereka membutuhkan guru. Anak-anak di pedalaman membutuhkan seorang pahlawan pendidikan, Yang dapat memberikan harapan. Mari berkontribusi bagi negeri bersama Tangan Pengharapan.